Panglima Gunung Jilid 7 Dengan lagak patuh laitek hoa Melanjutkan, prajurit-prajurit itu orang-orang yang teguh hatinya, tak mudah membuat mereka bicara Tetapi, singkat Kata, dengan kera-kera, tertentu, akhirnya kami peroleh juga keterangan dari mereka Hihihi Tong Jiu sudah panik bukan main mendengar bualan laitek hoa Sudah terbayang bagaimana rencana rahasia jenderal yang serta bangsawan deo yang bersekutu dengan orang-orang utara itu akan terbongkar Rencana jadi berantakan, Tong Jiu yang juga menaruh harapan keuntungan Besar dari keberhasilan rencana itu, ikut cemas Laitek hoa dapat merasakan Tong Jiu mulai kehilangan ketenangan Di saat itu malahan laitek hoa sengaja menjawab berteletel untuk makin mengacau konsentrasi Tong Jiu Salah seorang dari mereka yang bertubuh jangkung dan bersenjata sepasang bola besi bertangkai Nama dan pangkatnya, kalau tidak salah, kalau tidak salah, kalau tidak salah Tanda petik Sengaja laitek hoa mengerutkan jidat seperti Berusaha mengingat-ingat tetapi sulit Sehingga Tong Jiu dengan tak sabar menukas Namanya Aishin Lang, berpangkat Cham Chiang, dari pasukan kesebelasnya General Nikam Koma inilah keterangan amat penting bagi laitek hoa Sebab General Nikam adalah Panglima Tertinggi Manchu Yang menggantikan pangeran Toh Soekun yang dipecat dari jabatan Panglima Tertinggi Karena peristiwa pembunuhan diangciu dan keteng Jadi sekarang laitek hoa memperoleh keterangan Bahwa orang-orang utara itu memang prajurit-prajurit manchu Bahkan prajurit-prajurit pilihan Salah seorang anak buah Tong Jiu cemas bahwa Tong Jiu akan terpancing banyak keterangan rahasia oleh laitek hoa Aneh juga, kelihatannya Tong Jiu yang berusaha mengorek keterangan laitek hoa Kenyataannya malah Tong Jiu yang tak sengaja banyak memberi keterangan kepada laitek hoa Namun anak buah Tong Jiu itu tak berani Mengingatkan Tong Jiu, sebab kalau Tong Jiu sampai tersinggung Ia mudah saja main bunuh, termasuk kepada anak buahnya sendiri Di mana prajurit-prajurit itu sekarang bentak Tong Jiu Koma dilem hia, sahut laitek hoa kalem Dilem hianya di mana? Sebelum aku pergi, ku serahkan mereka kepada teman-temanku agar dijaga baik-baik Lalu aku, buru-buru berangkat Nah, di mana sekarang teman-temanku menaruh mereka, aku tidak tahu Tong Jiu tertawa dingin, ingin kulihat berapa lama kau sanggup tutup mulut Tanda petik Ketika itulah terdengar letusan senapan, lalu anak buah Tong Jiu yang berjaga beberapa langkah dari api unggun itu tiba-tiba terkapar roboh Ketika Tong Jiu dan teman-teman lainnya kaget dan hendak meraih senapan-senapan Mereka, kembali beberapa letusan terdengar dan Orang-orang berjungkal roboh Dari balik pepohonan di sekitar tempat itu, bermunculanlah orang-orang yang tadi berpapasan dengan rombongan Tong Jiu Orang-orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari jumlah rombongan Tong Jiu Namun serangan mendadak mereka membuat mereka dapat menguasai keadaan Mereka muncul dari sudut yang Berbeda-beda, sudah sambil menodongkan senapan-senapan Mereka yang sumbunya terpasang Zaman itu, butuh waktu untuk mengisi kembali senapan yang sudah ditembakan Baru saja penyergap-penyergap itu menembak dan butuh waktu untuk mengisinya kembali Tetapi mereka tidak mengisi kembali, melainkan masing-masing membawa dua pucuk senapan Selesai menembak dengan yang satu, mereka muncul menodong dengan senapan lainnya dengan sumbu sudah menyala Pemimpin mereka adalah si lelaki tampan yang matanya seperti kucing, yang bernama Hansan Cilok Sambil tetap menodongkan senapannya, ia tertawa Selamat malam, Cuan Tong Bukankah kau yang bersama Cuan L.N. dan Cuan Pui merupakan tiga serangkai pengawal-pengawal landalannya Jenderal Yang kenapa kedua temanmu itu tidak bersamamu Ditodong macam itu, Tong Jiu dan juga teman-temannya tak berkutik Namun masih berani menjawab, sudah kuduga bahwa orang-orangnya Pangeran Lueng berada di pegunungan ini tidak sekedar untuk bertamasha, pasti ada maunya Lai Tek Hoa mendengar ini dan diam-diam berpikir Hem, kami diikuti Tong Jiu, ternyata Tong Jiu juga dibuntuti oleh rombongan ini Yang ternyata adalah orang-orangnya Pangeran Lueng di Siaohin Entah apa pula maunya orang-orangnya Pangeran Luong ini keluyuran di pegunungan sunyi ini Jawab Han San Chiok, si tampan pimpinan ragu Pengawal-pengawalnya Pangeran Lueng itu, sejak di Leng Hia sudah kulihat banyak ketidakbersan yang didiamkan saja oleh Kaisar Antara lain tingkah laku Jenderal Eng dan kaki tangannya Yang Sewenang-wenang menindas orang-orang tak berdaya, bertingkah laku seolah-olah tidak ada hukum Di Leng Hia memang kami tidak bertindak apa-apa, karena kami sekedar tamu di sana Namun setelah keluar kota dan melihat kalian Menguber-uber ketiga sobat ini, hati nurani kami terusik dan kami merasa harus mencegah kesewanang-wenangan kalian Jawaban Han San Chiok begitu gagah, namun Tong Jiu malohan terbahak-bahak mendengarnya Waduh, sejak kapan orang-orangnya Pangeran Lueng berubah jadi Malaikat-malaikat suci penegak keadilan dan membual tentang hati nurani segala terus terang saja Kalian pun di Leng Hia untuk berkasak-kusuk dengan panah sehat kerajaan, si tua Bangka Leng Penghai itu, bukan entah rencana busuk apa yang kalian bicarakan Begitu pula kehadiran kalian di Pegunungan LM pasti dalam rencana busuk kalian Kami tidak punya pamrih apa-apa, kami sekedar ingin mencegah kalian menambah kekejaman kalian dengan Mencelakai tiga sobat yang tak bersalah ini Bukan saja Tong Jiu tak percaya akan penjelasan itu, bahkan perasaan Lai Teh Khoa yang tajam Pun sulit sekali mempercayai kata-kata Han San Chiok, biarpun mereka menolong Lai Teh Khoa bertiga Apalagi setelah tahu mereka adalah orang-orangnya Pangeran Lueng di Xiaohin Lai Teh Khoa tahu bahwa Pangeran Lueng sebenarnya berambisi menjadi kaisar penerus dinasti Beng di wilayah selatan Ambisi yang sama dengan pangeran-pangeran lain, dan ambisi yang cukup beralasan karena lemahnya Wibawa Kaisar Beng Tedi Lam Hia Kalau pangeran-pangeran itu belum sampai memerontak Terang-terangan adalah karena mereka jari kepada para jenderal yang bertebaran di berbagai daerah dengan pasukannya masing-masing yang kuat Jenderal-jenderal pecinta tanah air itu ibaratnya adalah perekat yang kepingan-kepingan dinasti Beng itu Perekat antara pusat dengan daerah-daerah, antara pangeran yang satu dengan pangeran yang lain Tanpa jenderal-jenderal itu, pangeran-pangeran itu akan memberontak kepada Lam Hia Bersamaan itu di antara mereka sendiri akan adu kekuatan memperebutkan tahta dinasti Kini di bawah pemerintahan Lam Hia yang biarpun lemah Wibawanya namun ditopang para jenderal, para pangeran tak berani bikin onar Namun kalau kasak kusuk membina pengaruh, masih berani, antara lain dengan berusaha mengambil hati jenderal Di antara orang-orang yang hendak diambil hatinya itu ialah Helian Kong, seorang bekas jenderal yang sudah kehilangan kedudukan resmi namun masih Amat kuat pengaruhnya, masih didengar kata-katanya oleh jenderal-jenderal lainnya Namun tak mudah menjumpai Helian Kong yang tak tentu di mana beradanya itu, para pangeran sudah menyebarkan orang-orangnya bagaikan anjing-anjing pelacak untuk menemukan Helian Kong Namun sekian lama belum juga terungkap di mana Helian Kong sebenarnya Yang lebih menggetarkan para pangeran itu ialah ketika mereka tahu bahwa Helian Kong ternyata telah berhasil membentuk suatu kekuatan besar, suatu bala tentara siluman, demikian istilah para pangeran Punya kekuatan hebat tetapi tersembunyi, tak dapat diperhitungkan seberapa besar kekuatannya namun tak terlihat ini menakutkan para pangeran Bahkan ada kabar bahwa pihak Manchu di utara pun berusaha keras ingin tahu di mana posisi Helian Kong, berapa kekuatannya, dan bagaimana sikapnya dalam Masalah-masalah yang muncul Ada desas-desus, jenderal PHKAM sebagai panglima Tertinggi Manchu takkan berani menyerbu ke selatan tanpa lebih dulu mempunyai perhitungan yang pasti terhadap Helian Kong Kini di pegunungan sunyi ini, Lai Teg Hoa bertanya-tanya dalam hati, adakah Hon San Chiok sebagai kaki tangan pangeran luwung ini Keluyuran di pegunungan dalam rangka mencari kontak dengan Helian Kong yang tak dapat dipegang ekornya itu Itulah sebabnya Lai Teg Hoa tidak berkesan akan omongan gagah Hon San Chiok tentang Membela orang tak berdosa demi dorongan hati nurani segala Hanya saja, tindakan Hon San Chiok kali ini memang menguntungkan Lai Teg Hoa bertiga Melepaskan mereka bertiga dari tawanan Tong Jiu dan kelompoknya Terdengar Hon San Chiok berkata gagah kepada orang-orangnya Bebaskan sobat-sobat tak berdosa ini Lucuti senjata kaki tangan Jenderal Leng Suruh mereka pergi secepatnya dari hidung kita Segalanya dilangsungkan dengan cepat Lai Teg Hoa bertiga dibebaskan Tong Jiu diusir dari situ dengan membawa teman-teman mereka yang tertembak tadi Lai Teg Hoa memberi hormat kepada Hon San Chiok Kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada Tuan Tuan Bolehkah kami mengetahui nama Tuan? Hon San Chiok agak membusungkan dada Merasa senang bahwa langkah Pertamanya sudah berhasil Yaitu menimbulkan kesan baik Lai Teg Hoa yang dicurigainya sebagai kaki tangan Helian Kong Hon San Chiok berharap perkenalannya dengan Lai Teg Hoa akan bisa menjadi Untuk batu lompatan mendapat keterangan di mana beradanya Helian Kong itu Apostrof Jawabnya, sudah seharusnya kita saling menolong Mereka saling memperkenalkan diri, kemudian mengobrol di sekitar api unggun Han, San Chiok berusaha memancing keterangan beberapa kali dari Lai Teg Hoa Namun gagal Lai Teg Hoa juga balas memancing keterangan tentang gerak gerik Pangeran Lueng di Siaohin Namun jawaban Hon San Chiok berkesan propaganda belaka Tentang bagaimana prihatinnya Pangeran Lueng terhadap pemerintah pusat di Lemhia yang kurang berwibawa, korup, dengan para dorna meraja lelah dan juga bagaimana harapan tulus Pangeran Lueng melihat Negerinya bersatu, kuat, aman, rakyat sejahtera dan diperlakukan adil dan sebagainya Sambil bicara semuluk itu, Mereka Hon San Chiok berulang kali melirik ke arah Mogiyoin yang cantik Darah Hon San Chiok mengalir kencang, tetapi ia harus menahan diri kuat-kuat terhadap kegemarannya akan perempuan cantik Ia harus menahan diri demi menjaga citra baik Pangeran Lueng di Mereka Lai Teg Hoa Esoknya, ketika Lai Teg Hoa bertiga hendak melanjutkan perjalanan, Han San Chiok menyatakan ingin mengantar Lai Teg Hoa sampai ketujuan Alasannya, siapa tahu Lai Teg Hoa bertiga masih bisa bertemu dengan kaki tangan Jenderal Eng yang korup itu Lai Teg Hoa tahu bahwa alasan sebenarnya para anak buah Pangeran Lueng itu ialah ingin mencari jejak Lian Kong Seperti usaha mereka selama bertahun-tahun belakangan ini Namun Lai Teg Hoa tidak keberatan Ia ingat perkataan Helian Kong Kalau ada yang ingin melihat sebagian kecil dari kekuatan kita yang berakar pada rakyat, biar saja Itu akan memperkuat tekanan kita pada penguasa-penguasa di selatan ini Agar mereka lebih memperhatikan kepentingan negeri daripada kepentingan sendiri Begitulah mereka melanjutkan perjalanan dalam rombongan yang sekarang terdiri dari delapan orang Kuda Tunggangan Untong Koan yang kemarin tertembak digantikan kuda lain yang dirampas dari kelompoknya Tongjiu kemarin Sepanjang jalan pegunungan Halsan Ciok dan Orang-orangnya menunjukkan sikap yang ramah Berlebih-lebih ban terhadap penduduk pegunungan yang berpapasan dengan mereka Setelah melewati sebuah sumber air hangat beberapa jam kemudian mereka pun tiba di sebuah kampung pegunungan Rumah-rumahnya tidak terlalu rapat jaraknya, tersebar di lereng-lereng atas maupun bawah, di antara ladang-ladang tanaman pangan Kandang-kandang ternak parit-parit, empang-lempang Ikan titik namun di tengah kampung ada jalan lebar yang mirip jalan di kota Bedanya, jalannya tidak dilapis lempengan batu, dan jalan lebar itu merupakan Satu-satunya jalan Kita berhenti di sini, kata Lai Tengkua kepada Hansan Ciok Dari sini akan kita coba Mencari kontak dengan Sanchu Terserahlah kepada kakak Lai Aku dan teman-temankan hanya mengantarkan dan mengamankan perjalanan kalian bertiga saja Sahut Han Sanchu dengan lagaknya sebagai yang kuat melindungi yang lemah dan tak lupa sambil melemparkan senyuman dan lirikannya kepada Mogiyok Lin Mogiyok Lin pura-pura tak melihat, dalam hati ia merasa jemuh kepada orangnya Pangeran Luong ini, biarpun Hansan Ciok ini tampan dan perlenteh, dan nampaknya berkantong tebal juga Lai Tengkua berkata, mari kita temui Lurahui Nampaknya kakak Lai sudah kenal kepada kampung dis ini Kenal secara pribadi memang belum, belum pernah bertemu Hanya tahu saja Hansan Ciok berdebar karena menduga sesuatu dalam hatinya Agaknya kampung ini menjadi salah satu basis kekuatan Helian Kong yang susah dipegang ekornya itu Dari sini mungkin bisa dilacak di mana Helian Kong berada Tetapi Hansan Ciok merasa aneh juga bahwa Lai Tengkua tidak bersikap Sembunyi-sembunyi dalam bicara soal kampung ini, tidak pula menyembunyikan hubungannya dengan kampung ini Lai Tengkua bertanya kepada Seorang penduduk di pinggir jalan di mana rumah Lurahui Setelah ditunjukkan, Lai Tengkua berdelapan menuju ke rumah Lurah, sebuah bangunan yang Hampir tak berbeda dengan bangunan-bangunan lainnya, baik ukurannya maupun kebagusannya Lurahui rupanya seorang lurah yang merakyat Lai Tengkua mengetuk pintu, dan seorang tua berjubah kain kasar murahan membukakan pintu Siapa tuan-tuan ini tanyanya? Lai Tengkua membuat isyarat jari tiga gunung di depan dada agar tak terlihat oleh Hon, San Ciek dan teman-temannya Sambil berkata, aku Lai Tengkua dari rumah makan Cengsan Logilem Hia, ingin menyumpai Lurahui Apakah bapak orangnya? Orang tua itu menggeleng kepala Bukan, aku cuma juru tulisnya Silakan menunggu di dalam sebentar, Lurahui sedang di ladangnya dan akan kupanggilkan Lai Tengkua berdelapan dipersilakan duduk di sebuah ruangan yang sederhana namun rapi dan nyaman Di dinding banyak dihiasi lukisan pegunungan hijau yang mirip dengan yang menghias Cengsan Lo Cengsan Lo sendiri artinya rumah makan gunung hijau Melihat lukisan di dinding itu, Han San Ciek diam-diam membuat kesimpulan Dalam hati Teman-temanku yang mencari jejak Helian Kong Di seluruh wilayah selatan, bahkan juga di wilayah utara yang dikuasai Manchu Sering menemukan bahwa di tempat-tempat di mana jejak Helian Hong nampak sering tempat-tempat itu dihiasi dengan lukisan gunung hijau seperti ini Yang jadi masalah, bagaimana mengetahui kodenya untuk berhubungan lebih jauh dengan orang-orang di tempat-tempat itu tanpa kode itu Entah perkataan entah gerakan tangan entah apa lagi Tabir yang menyelubungi Helian Kong tetap sulit disingkapkan Ada pelayan menyuguhkan teh hangat Terasa sangat enak di udara pegunungan yang dingin itu Tak lama kemudian, si jurutulis tua tadi muncul kembali bersama dengan seorang lelaki setengah abad bertubuh keras Kulitnya agak hitam dan masih berlepotan tanah dan keringat Mukanya berewokan Telapak kakinya yang lebar itu tidak bersepatu maupun bersandal Pakainya sederhana dan dikenakan senaknya, kurang rapi Mana yang mencari aku suaranya pun kasar, dan ruangan itu seolah berguncang ketika dia bersuara Laitek Hoa berdiri menghormat Akulah yang mencarimu, Saudara Hui Perkenalkan dulu orang-orang ini Yang ini Mogiyok Lin, yang ini Untong Kuan, keduanya berangkat bersama aku dari Lemhia Di jalan kami diganggu oleh Begundal-begundalnya Jenera Eng dan bangsawan Dao, untunglah di tengah jalan kami juga bertemu dengan sobat Han dan sobat-sobat lainnya ini Mereka adalah pendekar-pendekar bawahannya pangeran Lu Eng di Siaohin yang bergerak hati nuraninya membela pihak yang lemah Dalam kata-kata itu, kedengarannya Laitek Hoa menyanjung Han San Klok Namun sebenarnya dalam kata-katanya itu Laitek Hoa memperingatkan Lurahui bahwa Han San Klok dan Rombongannya bukan orang sendiri melainkan bertemu di tengah jalan Ditambahkan lagi soal bahwa mereka adalah orang-orangnya pangeran Lu Eng Han San Klok sebenarnya tidak senang diperkenalkan demikian oleh Laitek Hoa Ia lebih senang kalau orang-orang di kampung itu tidak tahu siapa ia agar ia dapat lebih leluasa mendapat informasi Sebanyak-banyaknya Dan si Lurahui berkata Memang banyak pihak ingin mencari tahu di mana San Klok kita Ada-ada saja caranya, ada yang pura-pura kesasar, ada yang pura-pura mengajak kerjasama, ada yang pura-pura menolong orang kita Kata-kata yang begitu belak-belakan itu membuat Beberapa teman Han San Klok gusar, tetapi Han San Klok memberi isyarat kepada teman-temannya agar tenang Lalu ia sendiri pun berkata Ramah, sejak menjumpai kakak Lai bertiga, aku tidak tedeng Aling-aling sebagai anak buah pangeran Lu Eng Aku tidak sembunyi-sembunyi Aku tidak punya pamri lain kecuali menolong Laitek Hoa mengingat saat pertemuannya dengan Han San Klok kemarin sebenarnya Han San Klok tidak mengatakan bahwa dia anak buahnya pangeran Lu Eng Lebih tepat kalau dikatakan bahwa Tong Jiu lah yang mengenali Han San Klok dan mengucapkannya Laitek Hoa yakin, seandainya Tong Jiu tidak menyebutkan Siapa Han San Klok di depan Laitek Hoa Mungkin sekali Han San Klok akan memperkenalkan diri dengan nama palsu dan tidak mengaku sebagai bawahannya pangeran Lu Eng Namun bagaimanapun Han San Klok sudah menolongnya, sekarang Laitek Hoa juga menolongnya dari kekikukan menghadapi sikap Lu Rahwi yang begitu biak-biakan Kata Laitek Hoa, Saudara Hui, entah bagaimana Pamrihnya, tetapi Sobat Han ini sudah menolong kami bertiga Kalau tidak ditolong, kami bertiga saat ini sudah ditawan Tong Jiu dan dibawa kembali ke Lem Hia untuk diperas keterangannya Disambung oleh Han San Chiek, soal usaha beberapa pihak untuk mencari General Helian Aku tidak menyangkal bahwa pihak kami pun mencarinya Pangeran Lu Eng sering menyesalkan fitnah yang ditimpakan oleh pemerintahan di Lem Hia kepada General Helian General Helian yang begitu setia dan berbakti serta amat besar jasanya, malah dibuang Sedangkan manusia-manusia rakus macam General Eng dan bangsawan Dao malah meraja lelah Pangeran sungguh penasaran dalam hal ini Itulah sebabnya pangeran ingin bertemu General Helian Pangeran merasa sayang bahwa seorang pahlawan agung seperti General Helian tersiasa di pegunungan Han San Chiek ganti siasat Sadar, kalau berbelit-belit akan menimbulkan antikpati Orang-orangnya Helian Kong yang jujur-jujur ini, Han San Chiek pun berbicara Terang-terangan tentang usaha pihaknya menemukan Helian Kong Dengan harapan mendapat simpati dari kaum Gunung Hijau ini Lurahwi tertawa terbahak, membuat ruangan serasa terguncang Kata-kata pangeranmu yang simpatik itu akan ku sampaikan kepada San Chiek kami Tetapi katakan, juga kepada pangeranmu, memang benar San Chiek ada di pegunungan, namun tidak tersiasa seperti istilah pangeranmu itu San Chiek punya kekuatan, dan ia dapat mengulung wilayah selatan ini dengan mudah, takkan ada pangeran manapun yang bisa Menghentikan San Chiek, siapapun Wajah Han San Chiek memang berubah-ubah, namun ia paksakan diri tertawa dan berkata, hebat, pangeranku akan gembira sekali Mendengarnya Sungguh Dia akan senang mendengar General Helian jadi makin kuat dan makin kuat itu akan menguntungkan tanah air Lai Tek Hoa kemudian menyela, Saudara Hui, boleh saya bicara empat metode denganmu Demikian, meski Han San Chiek masih berusaha bersikap sebaik mungkin Bagi Lai Tek Hoa tetaplah tidak menginginkan Han San Chiek ikut mendengar pembicaraannya dengan Lu Rahui Lu Rahui mengajak Lai Tek Hoa ke ruang dalam Di situ barulah Lai Tek Hoa berkata, Saudara Hui, aku ingin melaporkan sesuatu yang sangat penting kepada San Chiu Dan mengharapkan petunjuknya Apa posisimu dalam gerakan kita? Aku Hang Kun, pemukul merah, nomor satu di Lem Hia Di sana ada empat Hang Kun Kalau ingin ketemu San Chiu, kenapa tidak melalui Hau San Chiu, wakil penguasa gunung Yang ditempatkan di Lem Hia kenapa berangkat sendiri ke pegunungan ini Bahkan lebih buruk lagi, kau dibuntuti beberapa cecunguk dari Lem Khi itu Untung kampung ini bukanlah tempat yang perlu dirahasiakan, meski juga basis kekuatan San Chiu Di Lem Hia, Lai Tek Hoa cukup berwibawa, di sini ia dimarahi oleh si lurah yang berlepotan Lumpur dan bertelanjang kaki ini Namun Lai Tek Hoa pasrah saja dikata-katai lurahwi Katanya, memang aku ingin melapor melalui jalur semestinya, yaitu melewati Hau San Chiu Namun Hau San Chiu sedang pergi ke selatan, karena pentingnya urusan, aku bertekad menemui San Chiu Apakah San Chiu bisa dihubungi dari sini? Kalau memang urusannya penting, ya tidak apalah Ada beberapa burung merpati pos yang kalau dilepaskan akan ke markas San Chiu langsung Nanti dikirim pesannya, tetapi untuk bertemu dengan San Chiu sendiri masih butuh waktu Bahkan, kalau San Chiu tidak sedang di markas, pesanmu hanya jatuh di tempat kosong Lai Tek Hoa menarik nafas Barangkali bisa dicoba mengirimkannya Saudara Lai akan menunggu San Chiu di mana? Mana yang lebih dekat dengan markas San Chiu, di sini atau di Lem Hia? Tentu saja tempat ini Kalau begitu, tulis dalam pesannya, kutunggu San Chiu di sini Kalau saudara Hui tidak keberatan Jangan bilang begitu, saudara boleh menunggu di sini bersama teman-temanmu, bahkan juga bersama orang-orang Xiaohin itu Kehadiran mereka di sini apakah tidak membahayakan kerahasiaan gerakan kita? Gerakan kita ini bukan kekuatan resmi, tetapi juga tidak terlalu rahasia Pada saat-saat tertentu San Chiu justru menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya Kalau tidak begitu, mana bisa pangeran-pangeran yang berambisi itu bisa ditekan dan digertak Syukurlah, aku sendiri sudah bertahun-tahun jadi anggota gerakan ini tetapi belum tahu di mana markas San Chiu Tetapi itu tidak penting bagiku Yang penting, aku tahu tujuan gerakan Ini benar, dan setiap saat ingin menghubungi San Chiu aku tahu caranya Nah, apa pesannya? Begini, General Eng dan bangsawan Dao Di Lemhiya terbukti bersekongkol dengan orang-orang Manchu Beberapa waktu yang lalu, mereka menerima kiriman berupa Peti-peti yang nampak isinya berat Kami menduga itu adalah meriam-meriam besar yang akan ditempatkan di dalam kota di posisi-posisi yang bakal Merugikan pasukan kita General Eng, General Eng Tianbok yang menguasai 18 dermaga penyeberangan sungai Tiang Keng Benar Waduh, kalau pecah perang, berarti dermaga-dermaga penyeberangan itu dengan mudah jatuh ke tangan musuh karena pengkhianatan General Eng itu Ini memang pantas kau laporkan kepada San Chiu Lurahwi mengirim pesan itu melalui burung merpati, habis itu ia mempersilahkan Lai Teg Hoa dan lain-lainnya beristirahat Rombongan Lai Teg Hoa dipisahkan dengan rombongan Hon San Chiek Dan ini sangat melegakan Mogiyo Iin yang sudah risih terhadap Hon San Chiu Karena hari masih siang, Hon San Chiu tidak betah dalam kamar yang disediakan Lurahwi Ia keluar dari kamarnya dan menuju ke bagian yang ditempati Lai Teg Hoa dan rombongannya Di situ kebetulan Lai Teg Hoa sedang bicara serius dengan Lurahwi, namun begitu melihat Hon San Chiek mendekat, pembicaraan mereka pun terhenti Kenapa sudah lapar Lurahwi bertanya, seperti biasanya dengan sikap orang gunung yang serba ceplas cepios dengan suaranya yang keras dan kasar Hon San Chiek menjawab sambil tertawa, kampung ini nampak sejahtera sekali, aku ingin berkeliling-keliling melihatnya Apakah boleh? Ternyata Lurahwi tertawa mau lihat-lihat silakan Saudara Lai, antar dia Tunjukkan apa saja yang dia ingin tahu, tidak ada rahasia-rahasiaan di sini Hon San Chiek tertawa kikuk Ah, aku juga tidak cari-cari rahasia kok Cuma tertarik melihat betapa tenteramnya penduduknya hidup Seandainya saja seluruh negeri seperti ini Lai Teg Hoa bangkit dari duduknya dan berkata Saudara Han, mari kita kelilingi kampung ini bersama-sama Aku juga ingin melihat-lihat kok Kedua orang itu kemudian berkeliling kampung Melihat-lihat pasarnya, kandang ternaknya, ladang-ladangnya, saluran-saluran airnya dan sebagainya Mereka bertegur sapa dengan penduduknya yang ramah-ramah Diam-diam Hon San Chiek Memperhatikan lebih cermat, mencari tanda-tanda kemiliteran di kampung itu Tanda-tanda kemiliteran itu entah berupa orang-orang bersenjata yang mengawasi meskipun tidak harus berseragam Atau mungkin juga tempat-tempat tertentu yang dibangun atau dibentuk untuk keperluan militer Han San Chiek berpikir, kalau kampung ini menjadi salah satu pijakan kekuatan Hlian Hong Pastilah ada tanda-tanda kemiliteran di tempat itu Ternyata Hon San Chiek tidak melihatnya Tidak ada orang-orang bersenjata Yang garang, tidak ada tanggul-tanggul yang ditinggikan dijadikan tempat memanah Kampung itu Benar-benar tak berverbeda sedikit pun dengan kampung-kampung pegunungan lainnya Damai dan ramah Melihat ini semua, Han San Chiek diam-diam membatin Hmm, boleh juga gertakan si lurah dekil tadi Katanya Hlian Kong dapat mengulung wilayah selatan dengan mudah Kalau keadaan semua besis Hlian Kong seperti ini, apa yang mau diandalkan? Dukungan untuk Hlian Kong paling-paling Dukungan moral dan simpati, tetapi bukan dukungan kekuatan militer yang nyata Baru saja Han San Chiek mulai meremahkan kemampuan militer kampung itu Terjadilah sesuatu peristiwa yang membukakan mati Han San Chiek Tiba-tiba di jalan besar satu-satunya di kampung itu terlihat seorang berpakaian peladang pegunungan Berlari-lari sambil berteriak, ada sebuah pasukan sedang menuju kemari Pasukan Kerajaan Saat itulah Han San Chiek, bahkan juga Lai Tek Hoa, baru melihat bedanya kampung ini dengan kampung-kampung lain Kalau kampung lain, mendengar ada pasukan datang pastilah orang-orangnya akan berlarian dengan panik dan ketakutan Namun kampungnya Lurahwi ini menunjukkan situasi yang lain Orang-orang yang sedang di ladang memang bergegas meninggalkan ladang-ladang mereka memasuki kampung, bahkan berlari-lari kecil Namun, kesan panik atau ketakutan tidak ada di wajah mereka Han San Chiek melihat, ternyata bukan cuma kaum lelaki dewasa yang bersikap tenan namun tidak berlambat-lambat Melainkan juga orang-orang yang dianggap kaum lemah, yaitu orang-orang tua Wanita-wanita dan anak-anak di bawah umur Para orang tua nampak menggandeng anak-anak ke suatu tempat yang cukup terlindung, yaitu suatu Bangunan luas di belakang ruang Lurahwi Jalan menuju kebangunan itu adalah beberapa gang kecil Tadinya gang-gang nampak tak ada artinya, sekarang baru Lai Tek Hoa dan Han San Chiek melihat bahwa mulut lorong itu mudah dipertahankan Sementara orang-orang tua bertugas menyingkirkan diri sendiri sekaligus menyingkirkan anak-anak kecil Maka perempuan-perempuannya yang masih punya tenaga pun melakukan sesuatu yang agak Mengherankan dan susah ditebak oleh Lai Tek Hoa dan Han San Chiek Wanita-wanita itu terlihat mengeluarkan Tangga-tangga untuk disandarkan di belakang tembok-tembok halaman-halaman rumah Wanita yang kelihatannya terlalu berat membawa tangga sendiri Wanita tetangganya akan membantu Sementara Lai Tek Hoa dan Han San Chiek pun kembali ke rumah Lurahwi Agar bisa mengikuti apa yang diputuskan Si Lurah, agar dapat menyesuaikan diri Nampak Lurahwi sama tenangnya dengan penduduk kampungnya Ia bahkan tidak terlihat bersenjata Ia nampak bicara dengan beberapa lelaki kampung Seperti memberi perintah-perintah Lalu, orang-orang yang diberi perintah itu pun pergi dengan arah berpencaran Dalam pada itu, bumi pegunungan itu seolah bergetar hendak longsor ketika Orang-orang berkuda yang jumlahnya 200 orang lebih berderap mendekati kampung di pegunungan itu Karena jalan di pegunungan tidak selebar di daratan Maka kuda-kuda itu hanya bisa berderap dua-dua Dan dua penunggang terdepan adalah Tong Jiu dan seorang berseragam perwira menengah dengan kumis seperti buntut tikus Di belakang mereka dua prajurit masing-masing Titik membawa satu bendera Satu bendera adalah Jit Goat Ki, Bendera Rembulan dan Matahari, dari Kaisar Yang Berkuasa di Lenghia, bendera satunya bertuliskan huruf ikh yaitu nama depan dari si komandan berkumis buntut tikus Pasukan itu berderap masuk kampung dengan pungahnya, langsung menuju ke rumah Lurahwi Tong Jiu tersenyum angkuh melihat kampung itu jadi sepi karena tak terlihat seorang pun di luar rumah Pikirnya, hem, orang-orang kampung ini mungkin sudah dipengaruhi Helian Kong sehingga mereka bersimpati kepada Lai Tek Hoa Bertiga, tetapi sekarang mereka pasti sedang gemetar ketakutan di belakang pintu rumah-rumah mereka Rupanya Tong Jiu membawa petunjuk jalan orang pegunungan tetapi dari kampung lain Yang dapat langsung menunjukkan rumah Lurahwi tanpa mencari-cari lagi Di depan pintu rumah yang tertutup, berteriaklah Tong Jiu dengan garang, Lurahwi, keluar Beberapa saat kemudian, pintu depannya terbuka sedikit lalu muncul si jurutulis tua itu melangkah tertatih Tanyanya, cari siapa, Chuan-Tuan Hi, apakah kau Lurahwi? Bukan, aku cuma jurutulisnya Kalau begitu, suruh Lurahmu keluar Akanku laporkan ke dalam, tetapi apa keperluan? Chuan-Tuan Si Komandan Si'ik yang biasa dihormati, tidak sabar lagi dan memajukan kudanya sambil mengangkat pecutnya Hi, Tua Bangka, kami mau masuk Buka pintunya dan minggir Si jurutulis menjawab Boleh masuk asal tinggalkan semua senjata di luar pintu itu peraturannya Waduh, ini kantor kelurahan atau istana kaisar kok pakai aturan macam ini Si Komandan Hi, Tua Bangka, mau buka pintu dan minggir atau tidak? Memangnya hanya kediaman kaisar saja yang harus dijaga dan dihormati Sedang kediaman rakyat biasa boleh diinjak-injak dan diterjang semaunya sendiri Tanda tanya balas si jurutulis Tua Tidak usah tawar-menawar Peraturan tetap peraturan Komandan I'ik habis sabarnya, majukan kudanya sambil menyabetkan cambuknya sekuat tenaga ke wajah si jurutulis Tua Tetapi tidak kena, sebab si jurutulis dengan tangkas menangkap lengan Komandan I'ik Berikutnya, Komandan I'ik melihat langit tiba-tiba berputar lalu bertukar posisi dengan bumi Sebenarnya langit dan buminya ya tetap di tempatnya masing-masing Hanya Komandan I'ik yang sedang diputar di udara Makanya langit bumi kelihatan berputar Ketika Komandan I'ik berhenti berputar di alah waktu punggungnya menabrak tanah begitu keras Sehingga selama beberapa detik napasnya seakan berhenti Setelah megap-megap beberapa Waktu seperti ikan di permukaan kolam Baru pelan-pelan napasnya pulih Tapi masih belum bisa bangkit sebab punggungnya masih amat sakit Tong Ji'u terkejut Seluruh pasukan yang dibawanya pun terkejut Tetapi Tong Ji'u kemudian gusar Hebat juga jurus bantinganmu, Pak Tua Seperti biasa wajah Tong Ji'u justru tersenyum amat menawan saat nafsu membunuhnya berkobar Dan tiba-tiba saja tubuhnya Mencelat meninggalkan punggung kudanya untuk langsung mengcakar wajah jurus tulis tua itu dengan jari-jarinya yang ditekuk Agaknya Tong Ji'u mempelajari dua macam teknik cengkeraman Sebab tangan kanannya bergaya Eng Ji'u Kang Cakaran kuku elang di mana hanya tiga jari yaitu jempol, telunjuk dan jari tengah yang siap mencengkeram Dua jari lainnya dilipat rapat Sedang yang kiri menunjukkan H.O.U Ji'u Kang Cakar kuku macam di mana ibu jari dilipat rapat dan empat Jari lainnya merapat setengah ditekuk Sambil melompat, cakar elangnya hendak merobek wajah si jurus tulis Cakar harimaunya hendak menyodok rusuk si jurus tulis Si jurus tulis tua paham kali ini ada bahaya yang tak bisa dilawannya Kemampuan silat Tong Ji'u jauh di atas si komandan yang tadi bisa dibanting dengan mudah Maka tubuh tuanya yang kurus itu menyelingap licin bagaikan belut Menghilang kebalik daun pintu yang terbuka sedikit tadi sambil Tertawa terkekeh, sabarlah, akan kupanggilkan Lurahwi Kenapa mengamuk titik? Daun pintu yang terbuat dari kayu jati yang keras itu pun tergurat memanjang oleh jari telunjuk dan jari tengah Tong Ji'u Luput mengenai korbannya dengan gusar Tong Ji'u menendang daun pintu Tapi daun pintunya rupanya cukup tebal Dengan palang pintu yang kuat serta ngselengsel kuat pula Sehingga hanya tergetar saja Tiba-tiba pintu terbuka kembali Dan muncullah Lurahwi yang didampingi si jurutulis tua tadi Laitek Hoa dan Han San Chi'u Di belakangnya ada Mogio Klein, Untong Koan dan orang-orangnya Han San Chi'u Lurahwi langsung memperdengarkan suaranya yang kasar itu Siapa yang menendang-nendang pintu? Melihat Lurahwi dan lain-lainnya Sebenarnya Tong Ji'u Jiri juga Namun mengingat pasukan yang dibawanya Nyalinya jadi bangkit kembali Rupanya kemarin setelah tawanannya direbut Han San Chi'u Tong Ji'u yang masih penasaran tidak pulang ke Lam Hia Melainkan ke sebuah kota terdekat yang ada pasukannya Dengan menggunakan surat sakti yang ditanda tangani Jenderal Eng dan bangsawan Dao Tong Ji'u berusaha meminjam pasukan prajurit dari kota itu Untuk diajak kembali menguberlai Tengh Koa bertiga Bahkan komandan prajurit di kota itu tergiur pula untuk ikut berjasa Kepada Jenderal Eng dan bangsawan Dao Dan ikut berangkat bersama Tong Ji'u Itulah si komandan berkumis buntut tikus Yang dibanting si jurutulis tua tadi Kau Lurahwi benar Mau apa tahukah kau bahwa kau melindungi buronan-buronan kerajaan Dan tindakanmu itu bisa membahayakanmu Dan seluruh kampungmu ini kau bisa dianggap pemerontak Siapa yang kau anggap buronan-buronan itu? Tong Ji'u menunjuk ke Lai Teghwa Mogiyo Iin dan Untong Koan sambil berkata Mereka itulah buronan-buronannya Dengan membangun sarang yang berketoke sebagai rumah makan Mereka melancarkan kegiatan tersembunyi yang sangat mengganggu keamanan negara Lurahwi terbahak sampai Perutnya yang besar itu terguncang-guncang Hahaha Mengganggu keamanan negara Atau mengganggu bisnis busuk Jenderal Eng dan bangsawan Dao yang hendak menjual negara Wajah Tong Ji'u berubah Wajah si komandan yang baru saja bangkit dari tanah dengan punggung masih sakit itu juga ikut berubah Si komandan itu punya perhitungan sendiri Kalau urusannya cuma menangkap orang yang diincar Jenderal Eng dan bangsawan Dao demi menyenangkan hati kedua pembesar di Lemhia itu Tak apalah ia ikut membantu demi cari muka Namun kalau urusannya sudah menjual negara segala Ini benar, benar gawat Kalau bajkingnya tidak cukup kuat Bisa-bisa kepala copot dari bahu Maka mengalahkan rasa malu dan marahnya Komandan itu menahan diri dan pasang kuping baik-baik untuk mendengarkan Sahut Tong Ji'u gusar Hi, lurahwi, bersihkan melutmu Mana mungkin Jenderal Eng mengkhianati negara dari mana kau dengar fitnah busuk itu? Di depan Tong Ji'u yang Marah-marah titik lurah tertawa cengengesan dan menjawab Eh, dengar-dengar malah Jenderal Eng yang menguasai 18 dermaga penyeberangan sungai Tiangkang itu mendatangkan meriam-meriam untuk ditaruh di Lemhia Entah dihadapkan ke mana moncong meriam-meriam itu ke posisi lawan, atau ke posisi saudara setanah air Yang diucapkan lurahwi soal meriam itu sebenarnya hanya dugaan untung-untungan yang tanpa bukti Ternyata membuat Tong Ji'u seolah disambar geledek saking kagetnya, karena yang dikatakan lurahwi itu memang benar Metwa, Tong Ji'u mencoreng gusar ke arah untung-kaan, sambil menggeram, pengkhianat Tanda petik Untung-kaan sendiri heran lurahwi bisa menduga sejauh itu, padahal tidak pernah memberi tahu begitu kepada Lai Tek Hoa atau siapapun Namun tanpa gentar ia membalas pelototan Tong Ji'u sambil menjawab, mengkhianati pengkhianat itu tidak apa-apa Sementara Han San Chiok merasa bahwa yang didengarnya itu berita besar, dan dalam rangka mencari simpati pihaknya Helian Kong Ia tertawa dan berkata, hi hi hi, kalau sampai ini tersebar luas, entah di mana General Eng hendak mengamankan batok kepalanya Tong Ji'u mengertakan gigi dan mengancam lurahwi, serahkan semua orang-orang ini kepadaku, atau kampung ini ku jadikan reruntuhan berasap Dengan apa kau hendak mewujudkan ancamanmu tentang lurahwi? Tidak kau lihat pasukan yang ku bawa Tetapi si komandan yang tadinya memihak Tong Ji'u, setelah mendengar bahwa urusannya agak gawat, mulai bimbang untuk meneruskan campur tangannya Mendengar perkataan Tong Ji'u, ia dengan ragu berkata, saudara Tong, ku pikir-pikir sebaiknya urusan ini dipertimbangkan Tong Ji'u tahu si komandan mulai ragu dengan gusar Ia berkata, komandan Ik, apakah kau berani ambil resiko menghadapi kemarahan General Eng dan bangsawan Deo dengan meremahkan surat yang mereka, tanda tangani? Lai Tek Hoa berkata, komandan Ik, kau berani ambil resiko menghadapi seluruh bangsawan yang gusar kalau tanah airnya sampai dijual oleh General Eng? Komandan Ik bingung mengambil keputusan Namun mengingat pengaruh General Eng dan bangsawan Deo, juga mengingat berlimpahnya hadiah harta benda bagi Pembesar-pembesar sipil maupun militer yang mau jadi kaki tangan kedua pembesar Lenhya itu, akhirnya Komandan Ik menyatakan sikapnya, tuduhan General Eng menjual negara adalah fitnah yang tak terbukti Kalian pengacau-pengacau keamanan yang melimpahkan kesalahan kalian dengan memfitnah orang baik-baik seperti General Eng Nah, lurah bangsat, maukah serahkan buronan-buronan itu atau tidak? Lurahwi pun tidak mau berdebat berteletelah soal siapa benar siapa salah, jawabannya pun singkat lugas, tidak Komandan Ik mengangkat tangannya memberi isyarat kepada pasukannya, dan berkata, pasukan, siap-siaplah membumi hanguskan dan menumpas kampung ini 200 prajurit ditambah beberapa gelintir anak buah tong jiu sudah menghunus senjata, siap beraksi Bahkan ada yang sudah menyalakan api untuk membakari rumah-rumah Namun melihat semuanya itu, lurahwi nampaknya tidak gentar sedikit pun Malah ia melangkah ke tengah jalan, diapit Laitek Hoa dan si jurutulis tua, sambil tertawa-tawa senaknya Coba lihat, apa yang bisa kalian lakukan? Sementara Honsan Chiok meskipun sejak tadi ikut mengecek tong jiu dan rombongannya demi menarik simpati kekuatan dari pegunungan ini Namun Honsan Chiok belum berani membawa dirinya terjun sepenuhnya dalam pertentangan itu dengan memihak total salah Satu pihak Honsan Chiok ingin lihat-lihat arah angin dulu untuk mengikutinya Para prajurit dan anak buah tong jiu sudah hampir bergerak, tapi lurahwi sudah mengangkat tangannya dan berteriak Rakyatku, tunjukkan diri kalian Pintu rumah yang tadinya tertutup dan oleh tong jiu dikira ketakutan, kini terbuka serempak Dari dalamnya berbondong-bondong keluar dengan tertib para penduduk Kampung yang tergolong pria dewasa dan sehat, yang berumur 17 sampai 45 tahun Jumlahnya ada ratusan Semuanya bersenjata, dan dengan amat tertib, tenang, tidak menunjukkan kegentaran, mereka berkelompok mengambil posisi-posisi tertentu Tatapan mereka tajam, mantap, percaya diri, kira menggenggam senjata mereka juga terlihat terlatih dan tidak amatiran Tong jiu sebenarnya berdebar-debar melihat itu Suasana terasa mulai menekan Namun ia berusaha meremahkan orang-orang kampung itu Katanya sambil tertawa kepada lurahwi Apa-apaan ini kau coba-coba melawak? Ya? Jawablah lurahwi pun santai Begini saja, suruh Prajurit-prajuritmu untuk bertindak, dan nanti akan ketahuan kami sedang melawak atau tidak Cobalah Tong jiu menoleh kepada komandan I Perintahkan Anak buahmu untuk mulai turun tangan Biarpun sudah tidak sepenuh hati lagi, komandan I masih memihak Tong jiu Maka dia pun berteriak, hancurkan kampung ini Beberapa prajurit sudah mengangkat lengan mereka, siap melemparkan obor yang mereka pegang ke atap rumah Namun tiba-tiba prajurit-prajurit itu mengaduh lalu terjungkal jatuh dari kuda Tiba-tiba saja ada panah-panah pendek meluncur Dari atap rumah-rumah penduduk yang menghunjam ke tubuh mereka Komandan LK, Tong jiu dan pasukan mereka terkejut Mereka melihat ke atas dan nampak dibalik Bubungan-bubungan atap rumah kaum wanita bermunculan Semuanya memegang Busur-busur dengan anak panah sudah terpasang di tali busur Perempuan-perempuan desa itu tidak kelihatan gentar atau panik Nampaknya dengan sekali Aba-aba dari lurahwi, pasukan yang dibawa Tong jiu akan mendapat hujan panah Biarpun busur yang dibawa para wanita itu busur khusus, disesuaikan dengan tenaga kaum wanita Busur yang lebih pendek dan lebih ringan meskipun daya lontar anak-anak panahnya juga tidak terlalu jauh Namun bahwa panah-panah itu dapat membunuh, tak perlu diragukan lagi Tubuh-tubuh dari Prajurit-prajurit yang gagal melempar obor tadi adalah bukti di depan mata Cerdik sekali, kata Hon Sanchok dalam hatinya ketika melihat itu Tadi ketika aku berkeliling kampung, tidak aku lihat tanda-tanda persiapan militer sedikitpun di kampung ini Semuanya nampak biasa, tak berbeda dengan Kampung-kampung lain Ternyata, setiap orang di sini adalah pejuang, termasuk wanita-wanitanya Dan bangunan-bangunan untuk keperluan militer memang tidak mencolok seperti Benteng-benteng pertahanan maupun menara-menara Pengintai, tetapi ternyata bubungan-bubungan rumah itu diperkuat sehingga bisa diinjak belasan orang dan dari situ panah-panah dilontarkan Sungguh cerdik Lurahwi menantang, lo, kenapa tidak jadi menghancurkan kampung kami? Ayo hancurkan, ingin kami lihat kegagahanmu Wajah Tongjiu sebentar merah padam sebentar memucat, antara gentar untuk meneruskan dan merasa gengsi Kalau mundur begitu saja Namun otaknya masih cukup waras untuk menyadari bahwa kalau dekat meneruskan niatnya, hanya kehancuran yang menantikan Tetapi mundur begitu saja juga ia tidak suka, ia pun mencoba memainkan gertakan moda lain Ia menunjuk bendera Jit Goat Ki yang dibawa oleh pasukan, tanyanya kepada Lurahwi Lurahwi, kau tahu apa artinya kalau kami membawa bendera itu? Jawaban Lurahwi jauh dari yang diharapkan Tongjiu, tentu saja tahu Bendera itu kalian bawa, supaya siapapun yang menantang niat kalian, bisa kalian teuduh menantang kerajaan, lalu kalian berbuat semau kalian Begitu kan? Kau benar-benar tidak menghargai keberadaan bendera itu Lengking Tongjiu Gusar Terserah anggapanmu sudah Lama kami muak melihat lambang-lambang resmi kerajaan yang mestinya diagungkan dan dihayati maknanya Hanya dijadikan sekedar alat untuk mensyahkan kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri Entah itu bendera, entah itu cap jabatan, entah itu pakaian seragam Jadi, sekarang meskipun kau kibarkan bendera kerajaan langit di depan hidungku kalau tidak Cepat-cepat enyah dari depanku, ku tumpas kalian Tadi Tongjiu yang mengancam akan menumpas, sekarang Lurahwi yang ganti mengancam pengaman tadi Ancaman Lurahwi disertai siap siaga dari pasukan gunung yang berada di bawah maupun para wanita-wanita pemanah di atap-atap rumah Akhirnya Tongjiu menyerah Baiklah, tetapi akan kulaporkan kampung ini sebagai kampung pemberontak yang tidak menghargai pemerintah pusat di Lamhia Kalian akan menerima akibat-akibat berat Jangan harap urusan selesai sampai di sini saja Kepada Lai Tek Hoa, Tongjiu juga melontarkan ancamannya Dan kau, bebek gemuk, kau berani datang lagi ke Lamhia, kau akan jadi bebek cincang Seluruh teman-temanmu di Lamhia pun terancam bahaya Jawab Lai Tek Hoa, tentu saja aku akan kembali ke Lamhia dan buka rumah makan lagi Hihihi, mana aku rela melihat General Eng tidur pulas Dan melanjutkan rencana pengkhianatannya dan ku beritahu juga satu hal Bukan hanya di pegunungan ini saja kami menyimpan kekuatan besar, tetapi di Lamhia juga Kalau kekuatan kami muncul, General Eng akan cepat jantungnya saking kagetnya Lai Tek Hoa mengikuti sikap Lurahwi Ia itu sudah saatnya menunjukkan kekuatan dan Lurahwi pun hanya mengikuti sikap Oliang Kong sebagai sancu Maka dengan membawa Prajurit-prajurit yang terpanah tadi, Tongjiu dan rombongannya pun meninggalkan kampung di pegunungan itu Lurahwi tidak kehilangan kewaspadan, ia memasang pengawas-pengawas tersembunyi di luar kampung Kalau sampai Tongjiu datang kembali untuk melampiaskan dendam dan kemarahan Orang macam Tongjiu pasti tidak bisa menerima kekalahan begitu saja Sementara itu, timbul suatu gagasan di otak Hon San Chiu Sekarang ia tahu kampung itu ternyata berkekuatan militer Dan ia yakin kekuatan itu bukan hanya untuk bertahan Melainkan setiap waktu juga bisa untuk menyerang Hon San Chiu yakin Helian Kong lah yang berada di belakang semuanya itu Ia juga yakin pasti bukan kampung ini saja yang menyimpan kekuatan Pasti ada entah berapa banyak kampung di pegunungan yang serupa ini Ternyata bukan gertak sambal kata-kata Lurahwi tadi, Helian Kong memang seolah menghilang dari percaturan kekuasaan di wilayah selatan Namun tidak tersiaslah, di pegunungan ia membina sebuah kekuatan yang besar Yang menurut Lurahwi bisa untuk menggulung seluruh wilayah selatan Maka di benak Hon San Chiu muncul gagasan untuk merenggangkan kekuatan gunung ini Dengan pusat pemerintahan di Lemhia Sebaliknya merangkul kekuatan gunung ini ke Xiaohin, ke pihaknya Pangeran Luang Dengan sabar Hon San Chiu menunggu datangnya malam Sambil menunggu gelap, Hon San Chiu dan orang-orangnya tidak tinggal diam saja Mereka berjalan-jalan berkeliling kampung Membantu-bantu orang-orang kampung yang sedang mempersiapkan pertahanan gara-gara ancaman Tong Jiu tadi Bukan hanya membantu-bantu, mereka pun berbicara kepada orang-orang kampung Sambil menghasut tentang betapa korupnya pemerintahan di Lemhia sekaligus Memuji-muji Pangeran Luang di Xiaohin yang mereka katakan sebagai sangat prihatin akan keadaan negeri Dan masih membutuhkan banyak dukungan untuk membereskan negeri Ketika malam sudah tiba, di ruang yang ditempatinya di rumah Lurahwi Hon San Chiu berunding berbisik-bisik dengan orang-orangnya Kemudian Hon San Chiu berganti pakaian ringkas berwarna gelap Yang biasa disebut tiahingih, pakaian, pejalan malam Diselipkannya sebuah pisau belati tajam di pinggang Dan tak lupa dibawanya sehelai bendera kecil bergambar matahari Dan rembulan letulah Jit Goat Ki, bendera dinasti Beng Di malam hari, kampung itu bersuasana amat sepi Tetapi Hon San Chiu tidak berani meremahkannya karena tahu bahwa seisi kampung sedang bersiaga Dari kejadian tadi siang, Hon San Chiu sadar bahwa kampung yang kelihatannya tenang, damai dan penduduknya ramah-ramah itu tak boleh dipandang ringan Yang berani memandang ringan akan kena batunya, seperti tong jiu dan rombongannya tadi Bayangan tubuh Hon San Chiu hampir lenyap membaur dengan gelapnya malam, langkahnya ringan dan cepat seperti hantu Beberapa kali ia harus berhenti melangkah dan mengendap bersembunyi agar tidak berpapasan dengan orang-orang kampung yang meronda Kalau peronda-peronda sudah lewat, Hon San Chiu hampir melanjutkan Langkahnya yang seringan burung Hon San Chiu hampir menuju keluar kampung, ke ladang-ladang di lereng, lalu bersembunyilah ia di antara pepohonan untuk menunggu korbannya Belatinya sudah tergenggam di tangannya Yang ditunggunya ialah seorang penduduk kampung, siapa saja yang akan dibunuhnya, lalu di dekat mayatnya akan ditaruh bendera Jit Goat Ki tadi Harapan Hon San Chiu hampir, esoknya orang-orang kampung akan menemukan mayat itu dan Menuduh kaki tangan pemerintahan di Leng Hia yang melakukannya lalu penduduk kampung gusar dan memerontak terang-terangan ke Leng Hla Belum lama Hon San Chiu hampir menunggu, tiba-tiba nampak sesosok bayangan berjalan menyusuri tanggul Orang ini berjalan sambil mendekapkan sepasang lengannya untuk menahan dingin, sambil bersiul-siul melakukan sebuah lagu yang populer di pedesaan-pedesaan Hon San Chiu hampir menduga, inilah orang kampung yang mungkin baru saja menengok ladangnya di malam hari Hon San Chiu hampir memperat gelenggaman belatinya dan memutuskan inilah sasarannya Ketika orang itu lewat dekat persembunyiannya, Hon San Chiu hampir menerkam bagaikan serigala Belatinya terhunjam dan orang itu roboh terkapar, siulannya terhenti Dalam gelap, Hon San Chiu hampir tahu di bagian mana dari tubuh orang itu yang tertikam, namun ia menyeringai dingin Belatinya dibiarkan tertinggal di tubuh orang itu, dan setelah ia letakkan Bendera kecil Jit Goat Kitu, dia pun berlalu dengan puas Dengan mengendap-endap seperti keluarnya tadi, Hon San Chiu kembali ke rumah Lurahwi Menyelinap masuk ke kamarnya tanpa diketahui seorang pun lalu tidur sampai pagi Namun pagi harinya, ketika ia bangun, ia kaget bukan main melihat di atas meja kamarnya dan Belatinya dan bendera kecil Jit Goat Kitu, padahal ia ingat seingat-ingatnya bahwa semalam ia bawa kedua benda itu keluar Dan ia tinggalkan benda-benda itu di tubuh korbannya Dengan bingung Hon San Chiu duduk termenung-menung Keringat dinginnya keluar, pikirnya Apakah ada yang tahu perbuatanku semalam, dan sekarang ia sedang berolok-olok Aku? Tanpa ganti pakaian, Han? San Chiu pergi ke kamar tempat keempat anak buahnya tidur sekamar Langsung didorongnya pintu dan ditanyainya anak buahnya yang sedang bergelimpangan setengah mengantuk itu Semalam ada yang masuk kamarku Anak buahnya heran ditanyai begitu, dan mereka menggeleng serentak Atau kalian mendengar sesuatu? Di kamarku? Kembali orang-orang itu menggeleng sambil menatap Hon San Chiu terheran-heran Dengan pikiran kacau, Hon San Chiu kembali ke kamarnya Di samping bingung, dia pun gentar Kalau benar penduduk kampung ini sudah tahu tindakannya semalam, maka Saat ini kedudukan Hon San Chiu dan teman-temannya ibarat ikan dalam jaring Entah bisa lolos dari kampung itu entah tidak Tetapi kalau melihat sikap beberapa pembantu lurahwi di rumah itu Nampaknya mereka tidak tahu menahu peristiwa semalam Tiba-tiba suatu pikiran melintas di benaknya Mungkin seisi kampung belum menemukan mayat orang yang semalam ku bunuh di ladang Mumpung mereka belum tahu, lebih baik kami pergi secepatnya dari kampung ini Bergegasya kembali ke kamar anak buahnya dan berkata Kita tinggalkan kampung ini secepatnya Tidak usah mandi, tidak usah sorapan Aoy Anak buahnya semakin heran Ada apa, kakak Han? Bentak, Hon San Chieck, jangan banyak tanya Kampung ini sudah tidak aman bagi kita, kita harus kabur selagi sempet Biarpun bingung Orang-orangnya berkemas cepat-cepat Mereka tak mengerti, kemarin Hon San Chieck Bersikap begitu memihak kepada Penduduk kampung ini ketika menghadapi Tong Jiu dan pasukan yang dibawanya Kenapa sekarang bersikap seolah-olah di tengah musuh yang setiap saat bisa memangsa Namun tanpa bertanya-tanya mereka ikuti saja perintah Hon San Chieck Orang-orangnya pangeran Luang itu langsung saja ke kandang kuda di belakang Bahkan tanpa pamit lebih dulu kepada Lurahui Seorang bujang Lurahui yang sedang asik di kandang kuda Merasa heran melihat tingkah tamu-tamunya yang genteng itu Loh, cuan-tuan, kenapa tergesa-gesa kami sedang memanaskan air dan sarapan pagi cuan-tuan Tidak usah, sahut Hon San Chieck sambil memasang Pelana kudanya sendiri dengan tergesa-gesa Aku lupa kalau ada urusan penting di tempat lain Kalau begitu, biar kulaporkan kepada Tuan Hui tentang Keberangkatan tuan-tuan ini Si bujang tidak punya maksud lain dalam kata-katanya itu kecuali ingin bertindak Sebaik-baiknya sebagai tuan rumah Namun kata-katanya itu ditafsirkan sebagai ancaman bagi Hon San Chieck dan Teman-temannya Karena itu, baru beberapa langkah ia meninggalkan kandang kuda Hon San Chieck sudah melompat menyusulnya dan langsung menghantam tengkuk orang itu Untung bagi Hon San Chieck bahwa orang ini bukan seperti si Juru tulis yang mampu membanting komandan ik kemarin Begitu tengkuknya terhantam, orang itu langsung menggelesor ingsan Kelima orang anak buah pangeran Lueng itu kemudian menuntun keluar kuda mereka lewat pintu belakang Tak lama kemudian mereka sudah berderap di jalan kampung Mereka berpapasan dengan penduduk kampung yang bersiaga dengan senjata-senjata mereka Namun orang-orang kampung membiarkan mereka Lewat karena kemarin mereka menunjukkan diri sebagai sekutu kampung ini Meskipun orang-orang kampung itu heran juga Tamu-tamu dari siaohin ini kok cepat-cepat meninggalkan mereka Bahkan saat pagi masih berkabut Namun ketika mereka sudah agak jauh dari kampung Mereka memperlambat kuda Fajar belum menyentuh badan pegunungan itu Dan kabut masih tebal Kalau berkuda cepat-cepat bisa-bisa kudanya terperosok ke Tanah yang berlekuk-lekuk atau menabrak pohon-pohon besar Tiba-tiba, di tengah-tengah kabut pagi itu Honsan Ciek dan teman-temannya mendengar suara orang bersiul-siul Melakukan suatu lagu yang populer di pedesaan Bagi teman-teman Honsan Ciek, suara itu wajar saja Tetapi Honsan Ciek tegak bulu kuduknya ketika mendengar siulan itu Sebab lagunya persis dengan Lagu orang-orang kampung yang semalam ditikamnya Ah, itu cuma kebetulan saja Sebab lagu itu memang populer di pegunungan Honsan Ciek menghibur dirinya sendiri di dalam hati Namun kalau ingat belatinya dan bendera kecilnya Yang secara misterius berada kembali di dalam kamarnya Ia berdebar-debar Apalagi, siulan di tengah kabut itu kemudian mulai terdengar tidak normal Tidak normalnya ialah Siulan itu selalu mengikuti rombongan Honsan Ciek berlima Dan arahnya juga tidak dapat ditentukan Sebentar di depan, sebentar di belakang, sebentar jauh di lareng atas, sebentar jauh di lareng bawah Bahkan kemudian suaranya seperti berputar-putar mengelilingi kepala mereka Wajah teman-teman Honsan Ciek sudah menjadi tegang Bahkan salah seorang dari mereka yang percaya Tahu mulai berkata Ini pasti hantu gunung Tidak ada manusia yang bisa berbuat demikian Honsan Ciek tak tahan lagi dan berteriak sekerasnya Diam! Diam! Entah kau setan gunung Atau dewa gunung tetapi suaramu membuatku sakit kepala Dalam kalapnya, Honsan Ciek mengambil senapan dari kantong pelananya Menyalakan sumbunya, lalu ditembakkan sekenanya ke tengah-tengah kabut Suara ledakan bedil memantul berulang-ulang di dinding-dinding pegunungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!